Jika Anda adalah seorang trader pemula tapi ingin mendapat cuan setiap hari di market, tonton video ini sampai habis. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Metode trading yang akan saya bahas kali ini adalah metode trading yang saya sendiri juga pakai. Saya melihat bahwa salah satu kelemahan di banyak edukasi trading yang ada, itu adalah bahwa trader pemula yang baca candlestick aja belum bisa, itu sudah disuguhi dengan sistem trading yang rumit. Parahnya lagi, hal itu tidak disertai dengan dasar mental dan dasar disiplin dalam mengelola resiko dengan baik. Ini sangat berbahaya sekali. Karena hal itu, ibarat Anda itu baru pertama kali belajar nyetir mobil, tapi hanya diajarin cara untuk menginjak pedal gas doang. Tidak diajari bagaimana cara menggunakan rem dan bagaimana cara mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal semacam itu hanya manis di teori saja dan banyak memikat trader baru yang ingin cepat kaya. Tapi pada prakteknya, banyak menghancurkan akun-akun para trader baru ini. Jadi di video ini, saya akan bicara soal realita dan bukan janji surga. Saya akan mulai dengan dua mindset yang sangat penting ini. Pertama adalah, sistem trading yang sederhana biasanya lebih powerful ketimbang sistem trading yang rumit. Sistem trading yang punya terlalu banyak kriteria, terlalu banyak rules, dan terlalu banyak indikator yang dipasang, itu justru seringkali membuat trader itu malah bingung dalam mengambil keputusan. Mindset yang kedua adalah, titik terlemah dalam sebuah trading sistem adalah sang trader itu sendiri. Sistem trading terbaik di dunia sekalipun, jika ada di tangan seorang trader yang mentalnya itu lemah dan tidak disiplin dalam mengelola resiko, maka pasti akan hancur. Baru juga loss tiga kali berturut-turut, langsung ganti sistem, langsung ngamuk-ngamuk, dan langsung stres. Performa akun trading Anda tidak akan pernah bisa berkembang jika mental Anda dan attitude Anda seperti itu. Oke ya teman-teman, mindset sudah siap? Mental sudah siap? Sekarang baru kita belajar metodenya. Kita langsung saja membahas tiga aspek dalam metode ini ya teman-teman. Pertama adalah, kita akan menggunakan pair EURUSD. Kenapa pair EURUSD? Karena menurut saya, EURUSD ini adalah pair yang paling cocok untuk trader pemula. Kemudian kita akan menggunakan time frame daily. Kenapa time frame daily? Karena bagi day trader, time frame daily ini adalah time frame yang wajib ya menurut saya. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan time frame-time frame yang lebih kecil, itu biasanya terlalu banyak noise. Jika Anda adalah trader pemula, maka terlalu banyak noise itu bisa membuat Anda pusing. Oleh karena itu, saya memilih untuk menggunakan time frame daily. Kenapa? Sekali lagi, pertama karena menurut saya, bagi day trader, time frame daily adalah time frame yang paling penting dan tidak banyak chaosnya atau tidak banyak noise-nya. Kemudian sebagai indikatornya, kita akan menggunakan exponential moving average 20 atau EMA 20. Kenapa? Karena ini adalah EMA yang saya sendiri pakai. Ini adalah penampakannya ya teman-teman, pair-nya adalah pair EUR USD, kemudian time frame-nya adalah time frame daily, dan kemudian yang biru ini adalah exponential moving average 20-nya. Kita akan bahas fungsi EMA-nya ya teman-teman, EMA 20-nya. Jadi ketika harga bergerak di atas EMA 20-nya seperti ini, maka trend-nya sedang bullish, dan EMA 20-nya ini bertindak sebagai support. Apa itu support? Support adalah sebuah area, di mana ketika harga itu dia menyentuh area tersebut, harga kemudian berbalik arah. Mantul begitu ya. Seperti ini ya teman-teman, jadi ketika harga ini turun, dia menyentuh EMA 20 ini kemudian dia naik. Oleh karena itu, EMA 20 dalam sebuah kondisi market yang bullish itu berfungsi sebagai support. Jadi pastikan ketika Anda menggunakan moving average, itu pastikan bahwa market-nya itu lagi trending ya teman-teman. Jangan lagi sideways begini. Kita ke teknik trading yang pertama, yaitu teknik trading breakout. Seperti yang Anda lihat di chart ini ya, kita tahu pertama di sini harga itu sedang ada di atas EMA 20-nya yang berwarna biru ini ya. Artinya di sini harga itu sedang ada di dalam trend yang bullish. Kemudian harga turun-turun bergerak turun, kemudian harga bersinggungan dengan EMA 20-nya ini ya. Artinya ini adalah sebuah peringatan bahwa tekanannya itu sudah mulai ke arah bawah. Begitu ya. Nah, ketika terjadi breakout itu yang seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika ada candle, itu yang dia breakout di bawah EMA 20-nya dan close. Ya teman-teman sekali lagi, close di bawah EMA 20-nya. Artinya apa? Ini bisa dikatakan ada konfirmasi telah terjadi pembalikan trend dari yang di sini itu bullish menjadi di sini itu berpotensi untuk bearish. Kenapa? Karena telah terjadi breakout di bawah EMA 20-nya, which is EMA 20-nya itu berfungsi sebagai support. Ketika EMA 20 yang berfungsi sebagai support ini sudah tertembus, sudah mengalami breakout ke bawah ya. Artinya menurut prinsip support and resistance, EMA 20 yang tadinya di sini itu dia bertindak sebagai support, maka setelah dia tertembus ke bawah, dia berganti fungsi bertindak sebagai resistance. Artinya juga trend yang tadi itu bullish sekarang berubah menjadi bearish. Oleh karena itu, trade yang harus dilakukan adalah trade sell. Lalu dimanakah kita akan membuka open posisi sell, dimana stop loss atau resikonya, dan juga dimana target profitnya, saya akan jelaskan. Jadi begini, kita akan ambil posisi short atau posisi sell. Dimana kita ambil posisi sell, itu adalah pada opening candle yang ini ya teman-teman. Jadi ini adalah signal candle-nya ya. Jadi candle yang memotong EMA 20 ini adalah signal candle-nya, signal konfirmasinya. Begitu misalkan ini hari Senin ya teman-teman, katakanlah ini candle ini adalah candle hari Senin, karena sekali lagi kita ada di chart daily. Katakanlah ini adalah candle hari Senin, maka pada candle hari Selasa inilah kita open posisi sell. Di sini kita langsung open posisi sell, atau Anda bisa juga melihat ya teman-teman, karena biasanya candle-candle itu kan dia ada ekornya ya. Jadi dia, kita bisa ambil posisi langsung di harga open, atau kita bisa ambil posisi sell-nya itu ya sekitar 5-10 pip di atas harga open yang hari Selasa ini ya. Karena ini kan ada ekornya ya teman-teman. Katakanlah kita buka ya sekitar 5 atau 10 pip di atas harga open-nya ya, supaya kita bisa dapat harga sell yang lebih bagus begitu ya. Seperti itu, katakanlah kita sell di sini ya. Kita sell di sini, kemudian yang pertama kita lakukan selanjutnya adalah memutuskan resikonya di mana. Resikonya harus dipikirkan dulu ya, yaitu stop loss-nya. Stop loss itu apa? Stop loss itu adalah sebuah level di mana kita harus keluar posisi dalam keadaan merugi, karena prediksi kita sudah salah. Artinya dia membatasi resiko. Ini penting sekali bagi trader pemula ya teman-teman. Trader pemula dari awal harus sudah berani mengambil stop loss ya. Oleh karena itu di mana stop loss-nya? Stop loss-nya kita letakkan di high daripada candle yang memotong MA20-nya ini ya teman-teman. Jadi kita letakkan kira-kira di sini ya. Mau sedikit di atas, sedikit aja di atas itu juga boleh. Atau persis di high daripada candle yang ini juga boleh ya teman-teman. Stop loss itu saran saya itu hanya 1% dari modal Anda. Ini penting sekali ya teman-teman. Karena kalau stop loss-nya itu Anda per trade itu resikonya 5%, 10%, itu nggak akan terjadi apa-apa nanti pada akun Anda di jangka panjang. Malah akun Anda itu nanti akan jebol semua. Emosi Anda akan meluap-luap, Anda akan menjadi nggak karuan panik dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda ambil resiko yang terlalu besar. Lot yang Anda pakai itu terlalu besar. Ini penting ya teman-teman. Karena kalau pengelolaan resiko Anda itu buruk, teknik apapun pasti jadi hancur. Ya kenapa? Karena mental Anda sudah hancur. Ini penting bagi trader pemula harus sudah bisa mulai dengan mindset-mindset yang benar seperti ini ya. Itu ya kemudian kita akan menentukan targetnya. Di mana target profitnya? Target profitnya itu kita ambil dengan risk tribute ratio itu minimal 1 banding 1 sih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini 1 banding 1, kalau di trading view kelihatan ya teman-teman. Ini kalau misalkan 1 banding 1, itu seperti ini keadaannya ya. 1 banding 1. Artinya kalau kita melihat ini stop lossnya ini adalah, ini stop lossnya sekitar 50 pips ya teman-teman. Artinya targetnya juga harus minimal itu 50 pips. Jangan kurang dari 50 pips. Tapi kalau saya merekomendasikan Anda sejak awal, sejak mulai trading, biasakan itu risk tribute ratio-nya itu ya minimal 1 banding 2 lah ya. Kalau saya itu minimal 1 banding 1 ya teman-teman. Tapi di video ini supaya mengedukasi begitu ya. Saya akan berikan risk tribute ratio itu 1 banding 3. Supaya Anda sejak awal, sejak dari pemula itu sudah belajar untuk punya mentalitas, punya risk tribute ratio itu yang bagus ya teman-teman. Artinya apa sih? Kalau profit itu gede, kalau loss itu kecil. Ini penting ya teman-teman seperti itu. Nah sekarang ini adalah settingannya ya teman-teman. Kita entry-nya di sini, kemudian stop loss-nya di sini, kemudian targetnya itu di sini. Nah kita akan simulasikan seperti apa perjalanan tradingnya. Oke ya teman-teman. Dan di sini adalah sebuah trade yang profitable ya. Jadi kita hanya meresikokan 50 pips, tapi kita profitnya itu 150 pips. Karena risk tribute ratio-nya itu adalah 1 banding 3 ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah risk tribute ratio yang besar 1 banding 3. Dan kalau Anda menggunakan risk tribute ratio yang 1 banding 3 yang besar ya teman-teman, jangan mengharapkan winning rate yang tinggi. Sekali lagi ya teman-teman, jangan mengharapkan winning rate yang tinggi. Saya banyak melihat pemula itu diracuni dengan pemikiran, dengan mindset bahwa kita itu butuh winning rate yang tinggi untuk bisa sukses di dunia trading. Itu sangat tidak benar ya teman-teman. Bahkan mereka itu rela, kalau stop loss itu banyak, kalau profitnya itu sedikit. Ya jadi mereka lebih suka untuk punya winning rate yang tinggi, 80%, 90%. Winning rate-nya sih tinggi memang, tapi kalau begitu loss itu habis semua ya. Artinya apa? Winning rate yang tinggi itu sebenarnya tidak berarti apapun. Yang penting kan nanti di akhir bulan cuan atau enggak ya teman-teman. Nggak peduli Anda dalam 10 kali trading, Anda itu cuma misalkan cuannya itu cuma 4 kali, lossnya itu 6 kali, tapi at the end of the day, at the end of the month, itu akun Anda itu plus. Itu yang penting. Dan itu hanya bisa diraih kalau kita punya risk reward ratio yang bagus ya teman-teman. Sekali lagi kalau loss itu sedikit, kalau profit itu banyak ya. Kenapa? Karena kita trading itu menurut trend. Kita itu follow the trend ya teman-teman. Dan kalau kita follow the trend, ketika itu benar, maka profitnya itu bisa lebih besar ya. Dan ini adalah 1 banding 3 untuk risk reward ratio-nya. Anda bisa latihan, Anda bisa bikin risk reward ratio-nya. Pak Setio, saya bikin risk reward ratio-nya 1 banding 4, Pak. Lebih bagus lagi mentalnya. Saya bikin 1 banding 5, Pak. Lebih bagus lagi mentalnya. Akan tetapi, saya juga ingin ingatkan bahwa masing-masing orang itu risk profile-nya berbeda-beda, risk tolerance-nya itu berbeda-beda, jadi Anda juga tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter Anda. Akan tetapi, minimal risk reward ratio itu harus 1 banding 1. Jangan pernah pakai risk reward ratio yang 1 banding kurang dari 1. Artinya, resikonya lebih gede daripada profitnya. Itu nanti Anda akan sia-sia tradingnya. Sekarang, saya akan mencontohkan trade buy-nya ya teman-teman. Jadi, kita melihat di sini harga awalnya itu ada di dalam trend bearish. Dia bergerak di bawah MA20-nya. Kemudian di sini terjadi breakout-nya ya teman-teman. Ini adalah candle breakout-nya. Candle yang memotong MA20-nya ke arah atas ya. Jadi, setelah ini close, katakan ini hari Senin juga ya teman-teman. Maka pada hari selasanya, itu kita menunggulah. Misalkan dari open itu, ya sekitar 5 sampai 10 tips di bawah harga open. Karena ini kita akan buy ya teman-teman. Untuk melakukan posisi buy-nya. Jadi, katakanlah kita buy di sini. Saya tidak akan simulasikan lagi. Karena teman-teman pastinya sudah tahu ya simulasinya sekali saja ya teman-teman. Jadi, di sini kita melakukan open buy di sini. Kemudian stop loss-nya kita juga letakkan di low daripada candle yang memotong MA20 ini ya teman-teman. Lalu targetnya kita bikin risk reward ratio-nya itu 1 banding 3. Ya sekali lagi, misalkan stop loss-nya itu 50 pips, maka targetnya itu adalah 150 pips ya. 1 banding 3. Dan ini juga adalah sebuah trade yang berhasil. Teknik yang kedua adalah teknik false breakout ya teman-teman. Jadi, ini kebalikan ya. Tadi teknik pertama kan teknik breakout. Sedangkan teknik yang kedua ini adalah teknik false breakout. Bedanya di mana pak? Saya akan jelaskan ya. Jadi, jadi seperti namanya ya teman-teman, ini adalah sebuah teknik false breakout. Artinya apa? Artinya telah terjadi breakout yang palsu. Breakout abal-abal begitu ya. Saya akan jelaskan. Jadi, di sini kita tahu harga itu ada di dalam trend yang bullish, trend yang naik ya teman-teman. Kemudian, di sini kita melihat harga itu dia tergelincir di bawah MA20-nya. Seakan-akan break begitu ya teman-teman. Ini candle-nya meskipun kecil, tapi dia sudah close di bawah MA20-nya ya. Nah, sejurus kemudian, ternyata teman-teman, di next candle-nya ini ternyata dia close balik lagi dengan kuat gitu ya. Di atas MA20-nya seperti ini. Artinya apa? Artinya kita mengidentifikasi ini adalah sebuah false breakout. Artinya market itu sedang menipu ya. Dan market itu memang seringkali menipu ya. Pemula itu harus mengerti ini dengan baik ya teman-teman. Bahwa market itu dia sering menipu. Seakan-akan ini support-nya sudah jebol, padahal sejurus dua jurus. Kemudian harga balik nipu ke atas ya teman-teman. ketika terjadi false breakout yang seperti ini ya teman-teman, maka candle konfirmasinya adalah candle yang setelah false breakout ini. Yaitu candle hijau yang ini ya teman-teman. Seperti itu, jadi ketika konfirmasi ini, wah ini dia sudah close di bawah MA20-nya. Bahkan mungkin candle yang ini mungkin bisa jadi, bisa jadi dia agak besar ke bawah ya teman-teman. Nah seperti itu akan tetapi, besoknya eh dia close lagi balik di atas MA20-nya lagi. Nah ini adalah false breakout namanya ya. Ketika ini terjadi, maka trade yang kita ambil adalah trade buy ya. Prinsip entry-nya sama dengan yang breakout tadi ya. Jadi kita itu di next day-nya ini, misalkan ini hari Senin. Pada hari selasanya itu kita open buy itu sekitar 5 atau 10 pip di bawah harga open-nya. Lalu stop loss-nya kita letakkan di low daripada candle yang memotong MA20 ini kembali ke atas. Candle yang ini ya teman-teman. Ini adalah signal candle-nya. Kemudian risk reward ratio-nya itu kita bikin sama 1 banding 3 ya. Maka di sini kita mendapatkan profit sebanyak berapa ini. Kalau kita hitung, ini resikonya itu 65 pips ya teman-teman. Jadi kalau 65 pips, ya berarti 65 kali 3. Yaitu 195 pips. Sedangkan ini adalah contoh teknik false breakout dalam posisi sell trade ya teman-teman. Jadi ini adalah harga bergerak di dalam trend bearish ya. Harga bergerak di bawah MA20-nya di sini. Akan tetapi teman-teman, candle yang ini itu dia close di atas MA20-nya. Ya seakan-akan, waduh ini breakout ini. Iya kan trend-nya udah berubah dari bearish ke bullish. Akan tetapi pada next candle-nya ini ya teman-teman, harga itu dia kembali close di bawah MA20-nya. Artinya apa? Ini adalah sebuah false breakout ya. Sebuah fakey begitu ya teman-teman. Artinya ini memunculkan signal apa? Signal sell ya. Dan kita sell di mana? Prinsipnya sama ya teman-teman. Kita sell itu di 5 sampai 10 pips. Di atas opening daripada next candle-nya ini. Ya kemudian stop loss-nya kita letakkan di high daripada candle yang ini. Atau sedikit di high daripada candle, signal candle-nya yang ini. Kemudian risk reward ratio-nya kita bikin 1 banding 3 di sini. Ya teman-teman. Dan di sini kita melihat nih. Seandainya ini 1 banding 3 aja udah kena resikonya. Sorry profit-nya ya teman-teman. Tapi kalau kita tarik ke bawah sini, ini juga dapet. Ya 1 banding 4 dapet. Ya teman-teman. 1 banding 4 pun masih dapet ini ya. Jadi kalau ini 1 banding 5 pun masih dapet. Ya bahkan mungkin kalau kita tarik di sini ya teman-teman. Ini bisa mencapai berapa nih? Ini bisa mencapai 1 banding berapa nih? 1 banding 8. Ya sampai 1 banding 8 itu risk reward ratio-nya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi inilah yang tadi saya katakan pentingnya kita itu memiliki risk reward ratio yang baik ya teman-teman. Of course Anda tidak harus lah punya risk reward ratio sampai 1 banding 8 ya teman-teman. Itu nggak wajib juga. Akan tetapi ini adalah contoh di mana kalau Anda trading itu ikut trend ya. Anda lompat di market itu di awal trend. Itu profit Anda itu bisa lebih gede. Ya teman-teman seperti itu. Oleh karena itu jangan pernah ragu. Sejak Anda awal masuk market. Sejak Anda itu menjadi trader pemula. Anda itu berpikir dengan benar. Punya mindset yang benar dan juga diarahkan punya mental trading yang benar. Pak Setio katanya bisa membantu kita untuk mencari cuan setiap hari dengan teknik ini pak. Akan tetapi kalau kita lihat seperti ini. Waduh ini. Jangankan setiap hari. Satu minggu aja mungkin belum tentu trading sekali. Sabar ya teman-teman. Semuanya itu butuh proses. Saya membuat video ini agar Anda itu pertama Anda paham dulu ya. Dan pair yang paling bagus menurut saya itu adalah EURUSD. Kalau nanti Anda sudah menguasai lama-lama Anda butuh waktu. Ya teman-teman sekali lagi butuh waktu. Anda benar-benar sudah menguasai teknik ini. Baru Anda bisa melanglang buana ke pair yang lain ya teman-teman. EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPUSD, GBPJPY. Bahkan sampai gold sekalipun Anda bisa mentradingkannya dengan teknik ini. Jadi ada banyak sekali instrumen, ada banyak sekali pair yang Anda bisa tradingkan dengan sistem ini ya teman-teman. Oleh karena itu jangan khawatir ya. Jangan buru-buru. Nanti kalau Anda sudah lihai, Anda mentalnya sudah bagus, secara teknis juga sudah bagus. Anda bisa terapkan di semua pair. Artinya adalah bahwa Anda bisa mencari cuan setiap hari di market. Saya juga mendorong nanti seiring Anda sudah mulai banyak ilmu tentang analisa teknikal ya teman-teman. Anda boleh dan menurut saya wajib untuk memodifikasi teknik ini. Entah Anda mau tambahkan tool ini atau Anda mau tambahkan tool itu. Atau Anda mau menambahkan atau mengubah kriteria tradingnya. Mungkin saja Anda mau mengubah time frame-nya begitu ya. Nah itu bisa saja dilakukan ya teman-teman. Dan saya memang berharap sejak pemula Anda itu sudah punya insting. Sudah punya kemauan untuk benar-benar mau mengulik begitu ya teman-teman. Karena analisa teknikal itu tidak terbatas kombinasinya. Dan Anda harus memiliki teknik trading yang cocok dengan karakter Anda sendiri. Seperti yang saya katakan ya teman-teman. Ini adalah teknik trading yang saya sendiri pakai ya. Dan kalau Anda ingin melihat saya menggunakan teknik ini dicampur dengan price action, dicampur dengan charpeter, dicampur dengan candlestick, dan lain sebagainya. Anda bisa mengikuti live trading saya yang saya selenggarakan di channel youtube ini setiap hari jam 7 malam. Tidak ada sistem trading yang sempurna. Tidak ada sistem trading yang menjamin profit. Semua sistem trading pasti akan mengalami masa-masa yang buruk. Pasti akan mengalami masa-masa loss yang beruntun. Dan Anda sejak trader pemula harus siap untuk mengalami ini agar mental Anda itu menjadi seorang trader yang punya mental yang tangguh. Jika Anda punya pertanyaan, saran, kritik, dan lain sebagainya, silakan komen aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika memang bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dulu. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Sampai jumpa di live trading signal saya. Dan sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan salam cuan.